Baik, terima kasih Mas Rito atas undangannya, suatu kehormatan bagi saya, ditunjuk, dipercaya untuk berbagi kisah bagaimana saya bisa mempublish dua paper selama masa studi saya, masa studi S2 saya di King Abdul Aziz University. Dan ini kisah yang cukup menarik dan semoga bisa diikuti oleh teman-teman yang mungkin masih berusaha untuk menulis atau masih dalam tahapan pemula atau beginner ya. Baik, tidak kenal maka tidak sayang. Ini adalah saya, nama saya Jakasatria Budiman. Saya punya pengalaman berkuliah selama hampir lima tahun di teknik geologi ITB. Kemudian setelah itu saya bekerja ke Papua selama tujuh tahun dari tahun 2013 sampai 2020. Kemudian karena kejenuhan yang ada, saya memutuskan untuk melanjutkan S2 ke Adab Saudi. Dan ini merupakan suatu pengalaman yang berharga. Dan di sini bisa kita lihat bahwa saya ini adalah seorang yang pemula dalam hal dunia riset ya. Saya tidak mempunyai background di dunia riset. Dan saya itu sebenarnya sejujurnya baru mengetahui dunia perjurnalan itu ketika masuk semester 1 di King Abdul Aziz University. Saya baru tahu secara Q1, Q2, dan Q4. Seterusnya di masa perkulian S2 saya. Di mata kuliah scientific research methodology. Dan di situ saya di-push kita semua, mahasiswa di King Abdul Aziz University, di-push untuk bisa mempublish paper yang terindeks oleh isi. Dan alhamdulillah saya berhasil mempublish dua paper di jurnal yang terindeks oleh isi di Q1 dan Q2. Kemudian di sini, bagaimana saya bisa mempublish paper tersebut dan semoga bisa diikuti oleh teman-teman lainnya yang pemula. Dan ada beberapa privilege di situ. Ini adalah beberapa privilege atau hal-hal yang menjadi penyebab kenapa saya bisa publish paper. Selama masa kuliah saya di King Abdul Aziz University, yang pertama adalah target dari universitas itu sendiri. Jadi kampus kami ini mempunyai ambisi yang kuat untuk menaikkan ranking atau dari pemerintah atau dari kerajaan mempunyai target bahwa semua kampus di Arab Saudi harus naik peringkatnya dan memimpin dunia. Yang kedua, saya bekerja sama dengan profesor-profesor terbaik atau dokter atau orang-orang yang ahlil. Kemudian saya beruntung juga mempunyai data, dikasih data secara gratis dan memang ada yang gratis juga di internet. Tadi ada pertanyaan mengenai data, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana saya dan ASEP bisa mendapatkan data. Selain yang kedua adalah ada beberapa tips selama mensubmit jurnal. Jadi mudah-mudahan agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ASEP sehingga bisa menarik manfaat dari presentasi saya ini. Yang pertama kita lihat adalah ada target dari universitas. Bisa kita lihat di sini bahwa Kementerian Pendidikan Arab Saudi mempunyai target atau ada namanya Kingdoms Vision 2030. Jadi kampus-kampus di Arab Saudi ini mempunyai target untuk mempunyai masuk dalam daftar universitas terbaik di dunia. Bahkan targetnya adalah peringkat pertama di Arab World ya. Dan juga yang terilih oleh Shanghai Academic Ranking dan ada World Universities dan seterusnya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa kampus kami rankingnya secara konsisten naik terus-terusan dari tahun 2014 ya sampai 2022 sekarang. Dari awalnya ranking 300-an ini kalah ya dari ITB. ITB aja sekarang 300-an tapi langsung menyusul ya sampai peringkat hampir 100 besar kampus dunia. Dan kemudian kita lihat di sini ada beberapa kriteria, komponen bagaimana QA Stock Universities menilai ranking suatu universitas. Pertama ada academic reputation, ada reputasi dari staff-staffnya, kemudian ada citasi paper, dan ada H-index. Ini semua ini sangat berkaitan dengan produktivitas kampus dalam mempublish paper ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Sehingga saya lihat memang kami ini ditargetkan untuk bisa mempublish paper. Bukan hanya kami sebagai mahasiswa tapi dosen-dosen juga. Dan bagaimana caranya kemantuan atau kerajaan Arab Saudi memberikan tekanan tersebut adalah dengan memberikan insentif. Ada pulus di situ, ada uang. Namun karena corona kemarin agak sempat tertunda tapi sudah dimulai lagi bahwa kita bisa lihat di sini yang kelas A ketiga kita bisa berhasil publish di paling top-topnya jurnal itu berdapatan Rp30.000 atau setara dengan hampir lebih dari Rp100 jutaan. Bisa dilihat di sini. Atau ketika paling rendah di kelas D itu mungkin sekitar Rp40 juta. Jadi tentunya ini bukan mata duitan tapi kita pun kan harus menakahi keluarga, ada anak istri. jadi ini pun nantinya akan bermanfaat untuk keluarga kita atau orang lain jadi bukan berarti mata duit tapi ingatannya memang kita butuh uang juga dan ini memberikan motivasi tersendiri bagi sifitas akademik di King Adul Aziz University itu salah satu privilege yang kita punya kemudian yang berikutnya adalah faktor profesor mungkin ini juga nanti bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang mau mengikuti jejak kita kita harus benar-benar membutuhkan bimbingan profesor yang baik maksudnya begini, kita tidak mungkin juga hanya berbekal ilmu yang kita punya langsung nulis gak bisa gitu ya, kita benar-benar harus dibimbing oleh profesor kemudian di kami juga beberapa mata kuliah itu profesor memberikan kita topik, maksudnya begini ada satu mata kuliah yang itu gak ada uas sama sekali, tapi dia hanya pengen kita membuat satu draft paper yang nanti dinilai dari tingkat apa namanya itu kemiripan plagiarismnya plagiarismnya harus di bawah 20% atau 10% jadi ketika kita mendapatkan plagiarism di bawah itu semua dan kontennya bagus insya Allah langsung dapat nilai A+. kemudian ada juga kita disuruh bikin paper ketika di akhir mata kuliah yang namanya scientific research methodology jadi disitu kita mempelajari banyak hal yang seperti dipresentasikan oleh aset dimulai dari pendahuluan introduction hingga conclusion jadi di akhirnya itu dosen memberi kita topik atau misalkan kamu tertarikkan tentang apa nanti dosen akan bantu untuk menyediakan data atau apa mensupervisi kontennya jadi inilah ini adalah privilege yang yang sekian bahwa kita dibimbing oleh profesor-profesor yang berkualitas profesor yang membimbing saya lulusan Belanda dan dia sudah mempublish ratusan paper dan citasi di Google Scholar juga sudah banyak jadi ketika bapak-bapak atau teman-teman yang masih muda yang ingin melanjutkan S2 atau S3 ke luar negeri pastikan teman-teman mendapatkan profesor yang baik atau bisa diajak komunikasi maksudnya kadang ada beberapa profesor yang mungkin agak nyebelin atau gak peduli atau jarang baras atau gak pengertian nah itu ngapain dari sekarang mungkin harus dipastikan bahwa profesor kita secara kualitas bagus dan secara benar-benar mengayomi mahasiswanya tentunya kita tahu bahwa profesor itu sangat sibuk teman-teman semua profesor di kampus saya ini sangat sibuk pertama mengajar kedua dituntut untuk mempublish paper nah dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya profesor juga membutuhkan mahasiswanya untuk membantu profesor ini dalam menyiapkan draft atau ikut mengolah data dan seterusnya jadi profesor kita mempunyai timbal balik yang positif atau apa simbiosis mutualisme di satu sisi kita membutuhkan dosen di satu sisi dosen juga membutuhkan mahasiswanya gitu itu yang pertama yang kedua yang berikutnya adalah data availability jadi ketersediaan data jadi teman-teman semua bapak ibu bahwa kalau saya sendiri saya mendapatkan keberuntungan alhamdulillah bahwa universitas bersedia memberikan saya data tapi meminta saya untuk mengolahnya karena memang agak sulit mengenai statistik dulu itu jadi datanya ada yang lama beberapa teman saya ada yang mendapatkan data lama bahkan tahun 80-an ada satu konsultan dulu dari Inggris dia membuat penelitian di Arab Saudi di beberapa catchment catchment itu adalah suatu cekungan atau besin mengenai data hydrology data-data tua tersebut ternyata sampai sekarang pun masih bisa digunakan untuk penelitian berikutnya begitu jadi kalau bisa data-data lama yang ada data yang banyak banyak yang bahkan sekarang kita bicara kalau mengenai machine learning adalah kita bicara mengenai big data bagaimana dari sekian ratus ribuan atau jutaan data mungkin ya kalau paling banyak itu kita melihat suatu trend yang menarik itu kalau terkait dengan machine learning jadi data itu selain yang baru yang lama pun sebenarnya sangat bermanfaat jika kita mempunyai ide atau profesor mempunyai ide kita hanya meneruskan apa yang ada dalam pikiran profesor tersebut yang berikutnya paper kedua saya ini saya mendapatkan data secara gratis di internet jadi saya mengenai remote sensing sama juga dengan aset saya mendownload datanya itu di NASA website-nya NASA dan European Space Agency dan seterusnya jadi sebisa mungkin kalau kalau teman-teman semua ada yang aktif atau terfokus pada bidang remote sensing itu salah satu kemudahan yang ada bahwa datanya itu tersedia di internet dan saya lihat dosen-dosen yang fokus di bidang remote sensing setahun itu bisa publish banyak paper karena memang datanya gratis bahkan terus-terusan di update oleh satelit-satelit yang ada di update terus sehingga kita bisa membandingkan dari satu remote sensing itu adalah sorry kalau belum remote sensing adalah suatu teknik penginderaan jauh bagaimana satelit menvisualisasikan atau menerima gelombang-gelombang yang dipancarkan ke bumi atau yang dipantulkan dari sinar matahari dan terima kembali oleh bumi sehingga kita bisa melihat banyak data dan itu disediakan oleh NASA dan European Space Agency dan seterusnya jadi kalau teman-teman semua punya data yang gratis di internet itu merupakan satu keunggulan tersendiri kemudian kita masuk ke teknis sebenarnya dan ini merupakan tips-tips yang saya sarankan selama sebelum sebelum submit ke paper eh sorry sebelum submit submit ke jurnal kalau saran dari dosen saya adalah minimal itu harus 40 apa namanya daftar pustaka atau reference saya juga bingung dulu gimana caranya apakah harus satu-satu saya baca paper ternyata enggak ada tipsnya ya tinggal buka google skolar terus teman-teman tinggal ketik di situ satu kalimat atau apapun itu atau copy paragraf yang kita sudah tulis kira-kira ada enggak yang pernah mengutip kata-kata sesuai dengan apa yang kita tulis di paragraf misalkan di pandahuluan kita nulis satu paragraf atau satu kalimat copy paste coba masukkan ke google skolar muncul enggak apa hal yang mirip dengan apa yang kita tulis nanti itu akan muncul banyak kita selek aja beberapa kita masukkan ke paper kita dan gunakan ini ini merek ya tapi enggak apa-apa ini sangat memudahkan sekali tapi berbayar itu jadinya memudahkan kita dalam apa mencintasi jadi lebih cepat sekali tidak usah kita tulis lagi kalau di microsoft sebenarnya ada tapi lebih cepat lagi dengan menggunakan adnode yang berikutnya tips berikutnya sebelum mensubmit adalah tentu masukkan nama profesor kita pada daftar penulis apalagi jika profesor tersebut mempunyai reputasi yang sangat tinggi reputasi yang sangat tinggi ini bisa dilihat dari google scholar atau research gate atau dan seterusnya apalagi ketika situasinya banyak masukkan saja itu tapi itu profesornya adalah yang memang membimbing kita maksudnya gini ketika kita hanya publish paper hanya menggunakan nama kita saja biasanya editor-in-chief editor-in-chief itu adalah satu tahap pertama satu orang yang dia itu pertama menyeleksi paper kita kita misalkan masukkan nama jaka tanpa ada embel-embel penulis berikutnya berikutnya research lah itu di google scholar nama saya gak ada pernah publish paper sama sekali atau gak ada indeksnya atau gak pada tersitasi namanya langsung reject tanpa melihat kontennya terlebih dahulu saya tahu ini karena ada beberapa dosen yang memang dia jadi editor-in-chief di salah satu jurnal dia menceritakan bahwa pertama yang dilakukan hanya simple cek aja dia apakah orang-orang yang dipenulis tersebut mempunyai reputasi yang tinggi atau gak jadi gini karena jurnal pun mempunyai visi tersendiri bahwa jurnal itu pengen jurnalnya disitasi banyak orang pengen rankingnya naik terus tuh jurnal ada masalah bisnis memang tidak ideal tapi itulah yang terjadi jadi mau gak mau kita masukkan salah satu nama profesor kita di dalam daftar penulis atau mungkin kita punya teman di kampus lain yang dia punya reputasi yang tinggi tapi kita komunikasikan terlebih dahulu kita ajak kolaborasi kemudian dia deal dengan konten yang kita buat terus dia bersedia dicantumkan namanya di paper tersebut itu suatu keunggulan tersendiri nantinya itu akan mempengaruhi penilaian dari editor in chief di masing-masing jurnal yang berikutnya bisa meminta profesor tapi ini opsional ya profesor untuk menjadi corresponding author corresponding author itu adalah author yang dia mensubmit paper ke jurnal dialah yang bertanggung jawab pada saat masa submission ke jurnal dari mulai submit terus apa masukkan abstraknya apa masukkan daftar-daftar nama-nama calon reviewer dan seterusnya tapi ini hanya opsional kadang profesor pun menunjuk kita sendiri untuk menjadi corresponding author agar kita mempunyai pengalaman tersendiri ketika mensubmit paper itu seperti apa kalau dosen-dosen yang bagus dia menginginkan mahasiswanya mempunyai pengalaman tersendiri ketika mensubmit paper ke jurnal nanti dia akan tahu kenapa diri cek kenapa dan seterusnya nah ketika teman-teman mencantumkan 40 reference itu menunjukkan bahwa apa teman-teman semua itu rajin membaca itu sebenarnya hanya first screening orangnya rajin membaca ada 60 reference jadi jangan terlalu sedikit atau jangan kebanyakan banget lah 200 reference yang gak masuk itu menuhi halaman itu yang tips yang saya sampaikan di press submission yang pertama yang berikutnya selama submission ya sama yang seperti yang disampaikan oleh Kang Aset kita tanya pertama adalah ke profesor profesor nih kira-kira paper saya buat ini berdasarkan penilaian bapak ini cocoknya di samping di jurnal apa itu yang pertama yang kedua mungkin kita bisa inisiatif sendiri cari di website skema go atau ada website isi jurnal ini sebenarnya yang isi jurnal ini adalah disediakan oleh King Abdul Aziz University jadi saya kurang saya berusaha juga buka web of science tapi agak complicated tapi kalau di King Abdul Aziz University yang menjadi acuan adalah isi jurnal ISI jurnal bukan skema go jurnal yang menjadi acuan antalah mungkin lebih apa istilahnya lebih mantap penilaian oleh isi jurnal ISI jurnal kemudian jika teman-teman semua mensubmit ke jurnal yang reputasinya sangat tinggi misalkan Q1 paling atas biasanya mereka meminta kita atau menuntut kita memberikan metodologi yang baru daripada kita menulis dari metodologi yang sudah ada sebelumnya jadi pastikan dulu kalau kita mempunyai metodologi yang baru kemudian ada validasi yang kuat biasanya bisa ke Q1 tapi kalau teman-teman semua hanya menggunakan metodologi yang sudah ada sebelumnya kemudian menerapkan di satu daerah mungkin Q1 bawah atau Q2 sampai Q4 gitu ya kemudian pastikan juga apakah open access atau tidak jadi kalau open access teman-teman semuanya ada lambangnya kayak gini ada namanya macam gembok gembok yang terbuka ini berarti open access kalau open access berarti kita harus membayar bayarnya berapa kalau dirupiahkan sekitar 30 juta sampai 40 juta itu besar ya begitu dan selanjutnya pastikan apakah termasuk predator jurnal atau tidak tapi insya Allah kalau sudah terdaftar dalam isi jurnal ISI jurnal atau skemado insya Allah bukan termasuk lagi predator jurnal cuman teman-teman ketika sudah mempublis satu paper di skimago atau ISI jurnal itu biasanya teman-teman akan mendapatkan banyak email dari jurnal-jurnal predator untuk mensubgit paper kita di jurnal tersebut mereka hanya menuntut kita memberikan full use uang padahal reputasi jurnalnya tidak begitu bagus jadi mereka hanya mencari atau berusaha memeras uang kita ini sudah berapa lama saya bicara nih sama juga ya kemudian jika memungkinkan pilih special issue jadi ketika teman-teman buka jurnal itu ada yang namanya special issue contohnya nih ada di mdpi terus di jurnal sustainability ada special issue kemudian di jurnalnya ada special issue juga macam ini nah special issue ini biasanya dikasih jangka waktu misalkan call for paper special issue close until berapa Desember ini 24 Desember 2021 biasanya mungkin kemungkinan diterimanya itu lebih tinggi ketika kita mensubbit paper ke jurnal yang disitu ada segmen special issue ada segmen special issue disitu nah gitu nah selama submission nanti teman-teman akan diminta daftar recommended suggested reviewer jadi siapa aja nih reviewer yang direkomendasikan biasanya pihak jurnal meminta kita untuk mengisi itu kadang ada yang wajib kadang gak wajib tapi ada juga yang wajib kita gak bisa click next ketika submit paper tanpa mencantumkan reviewer yang kita rekomendasikan nah siapa yang kita rekomendasikan kita kalau pemula belum tau kita siapa yang harus dimasukkan disitu kan nah masukkanlah yang dikasih saran oleh dosen kita misalkan nih ada yang dari Universiti Malaya disini dan di Mesir dan di Polida dan seterusnya kemudian selama submission itu biasanya editor in chief atau yang pertama kali men-screening paper kita itu hanya fokus pada apa hanya dua fokus pada abstract dan kesimpulan jadi pastikan teman-teman semua mencantumkan highlight atau temuan yang menarik di bagian abstract dan juga conclusion kesimpulan ketika kita mempunyai suatu finding atau temuan yang menarik itu biasanya menjadi perhatian yang bagus juga dari editor in chief sebelum masuk ke tahap reviewer selanjutnya jadi ingat ada dua tahapan reviewing pertama adalah screening awal oleh editor in chief dia hanya membaca cepat biasanya fokus pada apa namanya abstract dan kesimpulan jadi pastikan kita mencantum kalau kita mempunyai metode yang baru cantumkan disitu disini saya agak sedikit mencantumkan metodologi yang baru disini saya hanya simpan aja bahwa setelah melewati validasi yang ada metodologi yang digunakan di cover saya ini valid gitu dan cantumkan juga highlight dan finding tersebut di cover letter nah ini untuk setelah submit saya juga dirijik beberapa kali tapi jangan panik awalnya sih panik seperti ditolak meminang istri gitu calon istri tapi jangan panik gunakan saran-saran dari reviewer tersebut untuk mengimprove kualitas paper kita jadi itu mengasah juga pendewasaan kita bagaimana kita jangan terlalu mengambil terlalu perasaan jangan baper istilahnya jangan baper ketika kita dirijik oleh jurnal macam dirijik oleh calon mertua yang berikutnya kalau menurut saya tadi ada pertanyaan berapa lama setelah disubmit jika tidak ada kabar kalau menurut saya dua bulan jika selama dua bulan tidak ada tanggapan dari screening awal dari editor in chief kita email saja ke editor in chief untuk men men withdraw menarik paper tersebut dan submit ke jurnal yang lainnya yang berikutnya kita harus berdoa pada Allah SWT dan selalu libatkan Allah dalam setiap kesempatan dalam setiap hal yang kita lalui bahkan hal-hal kecil yang kita akan lakukan jangan lupa libatkan Allah dengan apa? dengan berdoa insya Allah Allah akan memberikan kemudahan ini beberapa paper yang sudah saya submit ini sebenarnya atas pertolongan Allah juga ya yang pertama ini mungkin Q1 Q2 yang kedua ini adalah Q2 disini ada nama aset yang pertama itu gratis yang kedua berbayar berbayar alhamdulillah ini kemudahan yang Allah berikan juga bahwa ada salah satu penulis yang mau membayar jadi di Saudi ini udah macam terlalu kaya jadi uangnya bisa di kasih-kasih gitu aja ini ada namanya Mansur Mazroi dia juga salah satu orang yang bekerja di istana Raja Salman mungkin pulusnya terlalu banyak sehingga dia tidak keberatan untuk masuk apa untuk memberikan uang agar kita bisa mensubmit paper di open access journal jadi ini adalah open access journal open access journal adalah suatu paper yang bisa dibaca banyak orang secara gratis kalau yang kita submit ke jurnal yang bukan open access ya hanya orang-orang yang mempunyai akses ke jurnal itu saja yang bisa membacanya ini tadi ditutup oleh quote di Kang Asep saya juga nggak mau kalah jadi ada satu quote yang menarik dari Neil Armstrong katanya bahwa satu langkah yang dilakukan oleh seorang manusia atau mungkin satu paper yang teman-teman lakukan nantinya mungkin kita mikirnya hanya biasa saja seperti satu langkah biasa tapi siapa tahu paper itu akan memberikan dampak yang luar biasa pada kemanusiaan jadi teman-teman tetap semangat untuk menulis sesuatu yang bermanfaat insyaallah nantinya akan bermanfaat itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Jaga baik langsung saja ya Bapak Ibu kita ke sesi pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang terkait iya ada ini ada pertanyaan dari Ibu Sarah di IPB ya diisi jurnal apakah semuanya ada APC mas edisi kemudian yang kedua bagaimana menentukan validasi kuat untuk artikel bereputasi tinggi memvalidasinya ketika mas Jeka mungkin dari ini ya oke mas APC itu apa ya mas ya saya nyubi di bidang riset APC ini artikel processing charge artikel processing charge ada biaya biaya ada biaya silahkan Ibu oh enggak jadi tergantung misalkan ini ada tadi bagi lagi apakah open access atau tidak ada beberapa pep jurnal yang dia itu tulisannya tidak open access tapi ada pilihan agar artikel kita dijadikan open access jadi ada ada dua pilihan apakah mau dibikin open access atau enggak kalau mau dibikinin menjadi open access kita harus membayar uang yang tidak sedikit 30 juta sampai 40 juta gitu rupiah ya kalau yang di sustainability kemarin sekitar berapa mas 30 ya 32 32 ya itu open access ya jadi teman-teman bisa mengaksesnya cuma mas Jarka yang harus atau kita dari autornya yang membayar 32 juta tadi hanya autor saja yang membayar ya autornya yang membayar tapi yang ingin download free ya open access ya tujuannya apa biasanya lebih mudah tersebar di kalangan pembaca sehingga meningkatkan tingkat citasi mungkin seperti itu keunggulan dari open access sebenarnya tetap rugi autor ya yang udah nulis capek-capek dan tetap bayar ya iya tapi kalau pulusnya banyak gak masalah iya sih balik lagi mas kadang beberapa kampus di Indonesia juga mungkin itu kan memang memberikan dana riset ya dana riset itu salah satunya juga dipakai ketika mempublish gitu membayar ke jurnal agar menjadi open access baik-baik ini ada beberapa peserta yang mengajukan raisen atau angkat tangan kita persilahkan dulu ya ada pertama ada Ibu Lucy Ibu Lucy halo sepertinya Ibu nya ya Assalamualaikum iya ada pertanyaan Ibu iya ini luar biasa ya apa ini Mas Asep sama Mas Joko luar biasa saya sangat kalau di di Jawa jadi Joko memang iya ini ini punya sangat bermanfaat cuma begini ya kontribusinya tadi dapat 40 juta bagi kami yang di PTS ini kewetir sekali Mas Joko mohon maaf ya ini pertanyaan saya begini kadang-kadang kita mencari yang free itu kita cari di SJR coverage ISSN skopus.com nanti gimana ya supaya yang free supaya dana kita itu terjangkau untuk keduanya supaya tidak terjebak pada predator itu kira-kira bagaimana gitu loh sudah di SJR kita lihat coverage ISSN nya skopus.com lu yuk kejeglong yang kedua ini ibu mohon maaf sebelumnya saya potong ini kejeglong dalam artian predatory atau nantinya jadi diskon predatory padahal sudah oh kena predatory gitu loh siap-siap ya terus yang kedua mohon maaf special issue kalau kita mencari ke special issue itu kadang-kadang tidak bisa dipakai untuk javung apa betul apa enggak gitu loh yang ketiga double plan review itu bagaimana ya yang keempat mohon maaf kisah itu kan mah mehong banget gitu loh ya kita tahu diri mas bagi pemula ini katanya tadi mengatakan kalau tidak salah mas jakah kalau untuk kisah itu metodologinya itu harus baru bagi pemula ini untuk mencari metodologi yang baru ini ya luar biasa ini harus topo dulu ya jadi ya mohon maaf gimana ini mas Jokah sama mas Asep terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan dirangkum mas pertanyaannya apanya halo ibu lusi ibu lusi ini saya ulangi dulu ya yang pertama terkait predatory journal ya terjebak ya maksudnya kita sudah melihat SGR-nya melihat coverage-nya supaya supaya tidak terjeglong gitu loh sudah ngecek diskopus.com tiba-tiba tidak masuk kejeglong predatory lalu kira-kira yang murah kantri mana katanya saya dengar-dengar itu apa timur timur katanya murah jina murah maaf kalau yang kedua tadi terkait ini ya yang ketiga tentang spesial isu itu tidak bisa dipakai untuk jafung jafung apa betul apa enggak double blind reviewer itu maksudnya bagaimana terima kasih spesial isu tidak bisa dipakai sebagai jagung jafung anu kenaikan jafung jafung sorry jafung fungsional ibu iya betul benar-benar baik terima kasih kami simpan dulu baik untuk barangkali mas jaka atau mas asep bisa mendagapi atau yang sekiranya baik kalau untuk biar tidak kejago apa tidak terjebus pada predator jurnal ya ada bu kalau sudah masuk ke daftar yang diisi jurnal atau skimago biasanya sudah tidak dimasuk ke predator jurnal ataupun kita bisa mengecek ada website-nya untuk predator jurnal itu sendiri itu daftar-daftarnya dan biasanya misalkan ibu mengajar agar bisa mendapatkan apa misalnya benefit dari perusahaan atau universitas ibu ataupun itu itu biasanya ditulis dulu daftar-daftar rangkuman yang jurnal-jurnal yang layak seperti di kampus kami ini sudah dibuat daftar juga bu bahwa dipokuskan ke jurnal-jurnal tersebut jadi tidak mengasal jadi yang pertama adalah kalau saya pribadi kalau sudah masuk ke skimago atau ASI jurnal ASI jurnal ini bisa dicek juga di web of science itu insya Allah sudah tidak termasuk ke predatory jurnal apalagi jika sudah masuk antara Q1 sampai Q4 yang pertama yang kedua spesial isu ini saya kurang paham mengenai bagaimana jabatan fungsional karena saya bukan PNS atau apapun baik dari mas jakan nanti kalau misalnya halo mas mas asap ya halo mas asap kemana ya sepertinya menghilang ya ada 4 pertanyaan 2 lagi apa 2 lagi baik saya bacakan ya yang pertama adalah terjebak predatory kita sudah melakukan SGR atau coverage areanya tadi yang kedua adalah special issue apakah tidak bisa untuk javung yang ketiga adalah double blind review terus kemudian yang keempat adalah Q1 harus baru ya dari novelty nya ya ibu tadi gimana ya novelty atau ibu jadi saran saya itulah bu sebenarnya yang saya mungkin jawab yang terakhir ya kalau untuk yang double review saya kurang double blind saya kurang paham tapi untuk yang terakhir itu itulah mengapa saya canturkan disini harus dibimbing oleh profesor yang berkualitas jadi jika ada yang memang masih baru kalau saya sih alhamdulillah saya mendapat privilege agar dibimbing oleh profesor yang berkualitas gitu karena memang itu baik lagi bahwa kita bukan siapa-siapa betul kata ibu mau gak mau kita harus belajar banyak pada ahlinya dan kita diskusi banyak atau mungkin kolaborasi kalau sekarang istilahnya di dunia research itu ada istilahnya kolaborasi antar autor misalkan autor dari keadulasi universiti bekerjasama dengan autor dari Delft University dengan ITB UI dan sebagainya itu bisa saling melengkapi begitu baik saya bantu ya bapak ibu untuk pertanyaan pertama terkait predatory journal tadi juga sudah kami share ya di bapak ibu bisa cek melalui laman atau website di https slash 2 bellis bellis dot net disitu di kolom chat bapak ibu bisa chat disitu apakah jurnal bapak ibu yang bapak ibu submit apakah memang termasuk dari predatory journal atau yang memang tidak diperbolehkan oleh dikti ya kalau lebih bagusnya memang terindex di atasnya skopus seperti di clarifat analytic atau mungkin yang tadi mas jaka sampaikan masuk di isi jurnal ya isi jurnal atau sci jurnal atau di clarifat sebisa mungkin bisa masuk di clarifat atau web of science jadi itu lebih aman ya bapak ibu karena terindexnya lebih di atasnya dari skopus biasanya kalau di clarifat itu biasanya sudah aman kemudian kemudian yang kedua yang kedua pertanyaan terkait spesial isu untuk javung saya ini ada saya coba bantu searching juga bahwasannya untuk kenaikan javung atau pangkat online ini perdoman dari pak 2016 ya bapak ibu ini nanti akan saya share dulu bahwasannya ini masih bisa spesial disitu tidak disebutkan terkait spesial isu boleh atau tidak tapi yang tidak diperbolehkan oleh bapak ibu adalah yang masuk predatory jurnal atau yang di blacklist sama dikti tadi seperti predatory tadi itu kalau spesial isu sejauh ini saya juga dapat misalnya omongan itu masih bisa ya bapak ibu bapak ibu jangan khawatir spesial isu itu sepertinya hanya sepertinya seperti spesial topik gitu loh misalnya hari ini adalah bapak ibu tadi di sustainability terus spesial topiknya adalah remote sensing untuk GIS atau remote sensing untuk artificial intelligence atau remote sensing untuk internet of things spesial isunya itu jadi disko besar udah ada spesial isu spesial topik spesialnya apa sih yang kira-kiranya topik spesial yang seksi atau menarik jadi bukan berarti bahwa di spesial isu tidak boleh di jawab tadi untuk yang pertanyaan kedua yang ketiga ya benar bisa untuk jabatan fungsional lebih rendah ya tidak bisa maksimal terima kasih ada tambahan dari bapak danar sabutra juga bahwasannya spesial isu bisa tapi kumnya lebih rendah ya bapak tidak bisa maksimal ini untuk kum lagi tergantung dari ini ya bapak ibu di kuartil berapa ya bapak ibu berada atau submit dari jurnal apakah di K1, K2, atau K3 kemudian pertanyaan selanjutnya dari double blend review jadi tiap jurnal ada berbeda-beda ya bapak ibu sepengalaman saya ada yang cuma sekali blend review aja jadi double blend review double blend review ini dari istilahnya dia double ya jadi dua kali direview secara buta blend itu adalah buta ya jadi direview secara buta bahwasannya ketika kita melihat ini artikel oh artikel ini ketika dilakukan scanning atau screening secara buta atau secara langsung dari mungkin yang pertama adalah judulnya titlenya ini bagaimana apakah menarik atau oh ternyata ini tidak happening atau sekarang yang kurang memberikan jawaban yang kedua mungkin di abstraknya ya setelah dari judul kemudian di abstraknya kemudian di keywordnya baru nanti setelah itu biasanya langsung loncat ke resultnya hasilnya kalau di baru kalau di resultnya sudah oke terus nanti baru dibaca di dalamnya secara blend secara acak secara cepat ya screening atau scanningnya itu adalah dilakukannya kenapa double karena dilakukannya dua kali dilakukan oleh reviewer yang berbeda juga jadi bukan reviewer yang sama reviewer yang berbeda yang memang sudah berqualify atau memiliki kemampuan di bidangnya kemudian kisah itu tadi sudah dijawab ya sama mas jaga juga baik terima kasih mas repto luar biasa ya jawabannya cespleng joss ya sami-sami ada yang ingin ditanyakan lagi bu lusi ya iya iya ini iya ini sangat menarik soalnya ya untuk kisah itu ini bagi pemula ini luar biasa sulitnya ya apalagi tadi mas jaka bilang harus ada metodologi yang baru bagi pemula ya gak bisa mas jaka mohon maaf mas jaka terima kasih untuk sarannya mungkin ya bapak ibu yang lain juga mungkin yang biar bisa masuk kisah itu secara cepat bapak ibu cari yang dengan ef atau side score ef adalah impact factor yang sekiranya tidak terlalu tinggi tapi masih masuk di kisah itu di kuartil yang pertama cara ngeceknya dimana ada di isi atau di web of science yang tadi juga sudah saya share tadi ya bapak ibu di isi di mgl.clarified.com disini atau bapak ibu juga bisa mencari yang di skopusnya juga jadi di skop estimako CR ini ada juga set scorenya berapa IF nya berapa bapak ibu coba cari yang sekiranya sepi ya dalam artian sepi ini yang tidak terlalu tinggi tapi sekiranya masih bisa cepat bapak ibu lihat nih bagaimana cara ngeceknya yang pertama bapak ibu lihat nih disitu ketika kita submit jarak antara submit seperti tadi artikel yang ditampilkan oleh mas jaka submitnya tanggal berapa revisinya tanggal berapa kemudian dipublish atau di accept tanggal berapa revisi tanggal berapa kemudian dipublish online tanggal berapa bapak ibu melihat oh ini berarti sekiranya cepat juga cari yang sekiranya IF ataupun side scorenya tidak terlalu tinggi soalnya biasanya kalau yang tinggi-tinggi itu biasanya masuk di top top 10-nya di Nature Journal ya Nature Journal ini memang kualitasnya sangat bagus dan biasanya memang dari universitas-universitas yang besar dengan kualitas riset dan prasarannya yang sangat luar biasa seperti MIT Harvard kemudian juga Cambridge Oxford King College dan teman-temannya juga dan caranya yang lain bagaimana bapak ibu bisa nih kolaborasi dengan kami teman-teman yang lagi studi atau apa sekiranya topiknya sama misalnya ada yang topiknya IT ada yang topiknya geografi atau material bapak ibu bisa saling kolaborasi oh dari apa dari mungkin dukungan data atau mungkin dari dukungan misalnya proofreading atau apa ya sekiranya bisa tetap kolaborasi biar sama-sama dari penulis di Indonesia tetap diangkat juga dan berharapnya bapak ibu milih yang easy ya easy atau clarify kenapa karena di Skopus sendiri kalau Skopus ya kalau terindeks Skopus kemungkinan besar itu discontinuenya sekarang makin tinggi dilihat dari mana dari biasanya ripet ripet dari seseorang atau ripet dari orang aja itu bisa mempengaruhi discontinue dari jurnal juga yang terbaru banyak sekali yang tiba-tiba discontinue discontinue juga yang di Skopus ya bapak ibu makanya kami yang di saat ini yang studi di luar negeri biasanya diarahkan ke terindeks yang diisi jurnal atau terindeks di clarifat analitik atau di web of science tadi demikian bulusi luar biasa terima kasih pak mas ripto joss sama bu dari Surabaya ya bu iya dari Surabaya kebetulan saya juga ada di Surabaya juga bu di ini di tandes perguruan tinggi mana mas ripto oh saya sebelumnya di malang bu tapi sekarang juga belum tahu juga nanti ini juga boleh bu boleh kerjasama atau ini juga nanti sekiranya kita bisa di sini teman-teman juga bisa ya saling kolaborasi di grupnya juga grupnya juga boleh tuh bapak ibu boleh komunikasi atau nerbitkan apa juga saling belajar mas ripto mau dijawab kira-kira kantri mana yang mudah apa betul itu yang timur yang mudah ya bapak ibu ketika saya melakukan publikasi atau apa ada beberapa ya ada grup ada dua mohon maaf ada dua grup ini ada kolom chat yang bertanya ada dua grup grupnya insyaallah dibuka dan tidak sampai berhenti di minggu ini saja insyaallah kita minggu depan ada pemateri juga dari teman-teman di universitas di luar negeri juga yang sekiranya bisa tetap pria dan bantu bapak ibu juga untuk banyak dapat ilmu pengetahuan negara yang mudah itu India ini ya India Bangladesh dan teman-temannya itu mudah tetapi semakin ke sini mereka menjadi salah satu daftar dari blacklist oleh Skopus dan negara kita juga termasuk ya mudah di ini ini juga kenapa kenapa negara kita menjadi negara yang istilahnya kena juga imbasnya karena di Indonesia sendiri modelnya rame-rame bikin conference secara banyak dan skopus dan itu ternyata mengenjot tinggi grafiknya tinggi memang sih dari conference-nya naik dan banyak ya yang misalnya auturnya yang tiba-tiba belum pernah publish dan publish dan tiba-tiba langsung tinggi dan ini itu juga bagus sih tapi negatifnya mereka dari provider atau dari ininya dari publishnya menganggap bahwa ini kurang wajar gitu jadi kadang kita di Indonesia itu memaksa diri secara cepat karena memang idealnya kalau memang menulis jurnal atau paper yang berkualitas itu yang bagus 2-3 paper satu tahunnya yang bagus ya Bapak-Ibu itu di Indonesia enggak conference itu ada yang setahun itu sampai lebih dari 10 dan namanya misalnya si Fulan itu tiba-tiba satu tahun 20 paper di conference ini conference ini conference itu gitu dan memang kita kan terkenal bikin conference ya makanya tiba-tiba kita masuk bersama India Bangladesh dan teman-temannya sebagai negara yang sekiranya mudah dihijak sebagai negara ini ya bukan emerging country ya developing country tapi yang menjadi listnya ini juga yang bahayanya itu dan kami berharap sih tidak ada ya setelah ini semoga semakin bagus dan teman-teman yang di luar negeri ini bisa saling support juga ke Bapak-Ibu dosan ke teman rekan-rekan juga untuk menulis atau publikasi juga demikian Bu Lucy mohon maaf jih matut luon jih sami-sami Bu ada yang ingin bertanya lagi ya Bapak-Ibu ada support sekali Mas Ritus ujin Pak dari Lombok oh iya silahkan dari Bapak Faizul ya ya saya gimana Pak terima kasih Assalamualaikum Ya silahkan bisa dilanjutkan Pak baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi terima kasih ini Mas Jaka Mas Ripto sama Mas Asep luar biasa ilmunya terutama bagi saya ini yang pemula dan di kampus yang di Ploso ini ya di PTS Universitas Kemurun Huda Badarudin Bagu di Lombok Tengah kami memang belakangan ini sedang apa ya sedang geliatnya ingin lah untuk meningkatkan publikasi ini dan apa yang disampaikan oleh Mas Ripto tadi saat ini kami ada conference itu yang masuk ke Q4 dijanjikan di Universitas Mataram cuma saya sendiri karena pemula belum terlalu paham banyak tentang ini terutama kalau sudah sampai ke Q1 Q2 kemarin ada kawan yang dia mau ke profesor itu bayarnya mahal sekali dan hampir 30 juta lebih belum lagi ini yang saya mau tanya Mas jadi saya dengar informasi di beberapa kawan bahwa Skopos ini juga rumah seperti rumah industri jadi ada yang main-main disitu jadi misalkan dia pakai joki kemudian ya dibantu seperti kalau misalkan kita gak kenal orang-orang di dalamnya atau yang menjadi penyalurnya sulit keterima apa seperti itu mohon dijelaskan dan terima kasih jadi ini kami sangat berharap bisa gabung di grup kemarin grupnya sudah penuh kemudian nanti bisa kami ajak teman-teman yang lain dan bisa ikuti ini kalau bisa tiap bulan tiap minggu ini sangat luar biasa membantu kami terutama di ya jujur aja Pak kami di Pelosok ini masih banyak belajar tentang ini apalagi saya kalau dilihat nanti ya masih jauh lah dari harapan gitu tetapi kami tetap ingin menyitarakan diri dengan Bapak Ibu yang lain yang lebih maju dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Faizul Bayani dari Lombok Tengah ya Bapak Tombok Timur Lombok Tengah Lombok Tengah 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 Terima kasih kami sangat mengapresiasi juga semangatnya Bapak juga untuk publikasi meneliti demi kemajuan negeri juga kami sangat terima kasih memang ya kalau boleh boleh ngomong mohon maaf sebelumnya memang kalau dari istilahnya kayak Copus Elsevier ya itu Elsevier Group itu memang ya memang perusahaan juga ya yang berlokasi di Amsterdam di Amsterdam juga jadi memang ini adalah perusahaan jadi memang sebenarnya mereka adalah profit oriented juga sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah kalau di Indonesia adalah PT ya jadi kalau di Elsevier memang seperti itu demikian juga yang terbaru sekarang sepertinya banyak sekali ya seperti di Indonesia itu yang tiba-tiba bisa jadi orang dalam atau yang memfasilitasi bisa ini loh bisa submit atau publish cepat di Skopus atau di jurnal tertentu yang mengharuskan membayar demikian dan ternyata ternyata ya Bapak Ibu selang beberapa minggu atau beberapa bulan dan diskontinue dan mereka lepas tangan yang jadi bayar itu adalah ini dan misalnya Bapak Ibu publish nih di salah satu jurnal yang terindeks Skopus kemudian Bapak Ibu sudah membayar dengan nominal sekian kemudian di bulan tertentu di bulan dua bulan kemudian adalah diskontinue yang jadi yang sangat dirugikan sekali itu adalah sebenarnya penulisnya sendiri Bapak Ibu memang harus tetap berhati-hati ya walaupun Skopus itu tidak menjamin bahasanya Skopus itu akan terus jadi memang lebih amannya itu adalah submit di isi jurnal atau yang terindeks di clarifat analitik atau WebOms tetapi sayangnya standar menulis di isi jurnal atau clarifat analitik ini sangat lumayan tinggi standar dari kualitas tulisannya lebih di atas dari Skopus tadi yang terindeks Skopus jadi memang kita harus pelan-pelan untuk belajar termasuk saya sendiri ini juga saya sendiri pelan-pelan belajar dan harapannya dengan adanya webinar ini bisa seterusnya seperti tiap minggu atau tiap bulan bisa membantu Bapak-Ibu menghadirkan materi baru dari pembicara yang memang sudah berpengalaman ya Bapak-Ibu kita bisa sharing dengan acara yang memang free Bapak-Ibu bisa datang saling kolaborasi juga dan harapannya tidak terlalu apa ya tidak terlalu harus mengeluarkan duit yang tinggi dikhawatirnya kalau yang tadi ya tiba-tiba diskontinue itu bahaya sekali ya kasihan di Bapak-Ibu karena saya sendiri pernah tahu ketika rekan-rekan dosen atau pengajar yang di pelosok atau di daerah itu dengan gaji yang cukup mepet mereka dituntut harus mengajar menelitik mengabdi dan juga harus publish di beberapa harus publish jurnal juga dan harus terindek ini sedangkan supportnya juga kurang dananya juga terbatas jadi benar jadi benar ya Bapak-Ibu saya juga benar sekali saya juga pernah tahu juga pernah ada rekan-rekan saya juga ini juga saya sangat kasihan sekali memang usahakan yang usahakan ya Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu mulai belajar atau ketika baru mulai summit carilah yang free dulu sebelum yang berbayar yang sekiranya jangan oh join paper 10 tinggal 5 orang atau tinggal 2 orang membayar satu orangnya 5 juta waduh dia jaminannya apa juga dan oh Bapak-Ibu tinggal pasang nama aja Bapak-Ibu disininya memang sih kelebihannya cepat dan Bapak-Ibu nama Bapak-Ibu bisa langsung ini ya di paper tadi atau bisa masuk di paper tadi tapi Bapak-Ibu disini tidak belajar juga untuk belajar memulai atau menulis dan juga nantinya yang jadi kendalanya akan kembali ke Bapak-Ibu kendala yang pertama Bapak-Ibu mungkin di penulisan berikutnya atau di berode berikutnya Bapak-Ibu akan tetap tergantung dengan si mafia tadi jadi kita namanya mafia atau istilahnya yang ini tadi yang kedua jika tidak diskontinue atau sudah tidak terindeks baik yang di Skopus yang rugi adalah tetap Bapak-Ibu dan itu banyak sekali itu ada di grup ikatan dosen ikatan apa itu ada di Facebook saya lihat sendiri yang tiba-tiba diskontinue banyak sekali dan ada yang sampai nangis ada yang kayak kesel sekali ini adalah benar-benar ya benar-benar memang dialami oleh dosen-dosen dan dengan dana yang terbatas mereka sudah submit dengan biaya yang luar biasa ternyata ternyata diskontinue atau tiba-tiba ya benar sekali Bapak-Ibu kalau di harapannya di webinar ini kan memang saya memang free ya dan teman-teman memang berbagi dari pengalamannya tadi termasuk insya Allah saya akan juga berbagi pengalaman saya mungkin di minggu depan terkait bagaimana menggunakan beberapa teknologi juga untuk riset atau penelitian juga ya insya Allah juga masih free dan ada juga rekan yang lain dari universitas di luar negeri juga misal di Jerman di Australia yang nantinya akan kami undang dan membagikan ilmunya ke Bapak-Ibu juga dan insya Allah free juga Bapak-Ibu bisa hadir juga demikian ya Bapak Faisul bahwa saya memang mafia atau agen-agen tadi itu memang ada ya Bapak-Ibu di sekitaran kita juga baik terima kasih Bapak Barakallahu'alaikum jadi kita tunggu jadwal-jadwal berikutnya Pak iya iya Pak terima kasih Pak iya sami-sami Amin selamat menikmati